Intro Masawab adalah ilmu membersihkan hati Dan seseorang tidak harus masuk dalam Torekoh Tapi yang harus seorang harus berusaha membersihkan hatinya Tidak harus seseorang ikuti Torekotiri, Anak Syabaliyah, Tijaniah, Rifaiyah Dan yang lainnya Kita tidak wajib mengikuti Torekoh Yang wajib adalah kita wajib benar Cuma untuk benar ini kadang susah Anda boleh membaca satu riwayat dari Rabi Membersihkan hati agar tidak dengki, tidak dendam dan sebagainya Santun dengan orang, menjelang cara yang menjelakan fikir syafi'i Selentu menata hati, bisa-bisa saja Jadi tanpa guru pun, kalau orang Ada orang yang bisa kenal Allah tanpa guru Bisa Cuma tidak banyak orang yang diambil oleh Allah itu yang dinamanya Ada orang yang tidak pakai guru, tidak pakai apa-apa Ternyata diambil oleh Allah untuk menjadi kekasihnya Ada orang yang sampai kepada Allah tanpa guru itu ada Tapi Allah yang ambil Dia preman, bandel, badung, di tengah pasar Tidak pernah sholat Tatanya di esok hari menjadi orang baik Ahli sholat, dermawan Tidak masuk tarikah dia Ada orang begitu Tapi untuk masuk yang pertama ini kita belum tentu dipilih oleh Allah Maka cara yang kedua Allah juga akan memberi petunjuk memilih kekasihnya Menyuni orang yang berusaha kembali kepada Allah Dan berusaha ini ada dua cara Kita berusaha sendiri Ada yang kedua apa? Sambil berusaha disambut sama guru Itu yang paling enak Kalau anda lagi tenggelam di laut Di sungai, anda bisa nyelamatkan diri Tapi paling enak, kiainya minim Nah cepat Makanya berguru bertoreko ini Kalau gurunya benar Saratnya gurunya benar Bukan guru palsu Sebab banyak guru bertoreko palsu Oh banyak kata Syekh Muhammad Said Rumadul Al-Buti boleh cerita Di Syam Itu banyak guru bertoreko itu Jadi murid saja tak pantas Guru jadi murid saja tak pantas Apa lagi? Jadi guru bertoreko Ada guru bertoreko pendusta Itu tidak ada hubungannya dengan tasawuf Itu adalah hubungannya dengan tejal Guru bertoreko yang benar lihat Dia akan membawa kita dengan mudah Sampai kepada Allah Dia mengajari bagaimana membersihkan hati kita Bahkan kadang kita melihat wajahnya saja Sudah semakin takut kepada Allah Kita perlu namanya seorang guru Namanya Syekhul Al-Mursyid Syekhul Futuh Yang menjadikan sebab kebuka hati kita Jadi maka berguru itu lebih mudah Kadang pandangan ketulusan seorang guru Menjadikan kita mudah Sampai kepada Allah Jadi tidak harus seseorang itu ngambil ilmut Ngambil toreko Yang penting anda benar Cuma kadang kalau kita ingin benar ini adalah susah Perlu dibimbing seorang guru Guru yang ngajari Zikirlah seperti ini Awas kamu jangan begitu Lakukan ini Itu haram Itu dosa Maka kalau bimbingkan seorang guru Kita mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Ada seorang lihat Ilmu tidak cukup Makanya jangan sok mengandalkan ilmu Kita berguru itu penting Apakah guru toreko atau guru ilmu Guru sanat ilmu Berguru itu penting Melatih ketawa Tuhan Orang ngerti halal haram Belum tentu dia meninggalkan yang haram Ngerti itu haram Tapi masih melanggar Ada pada zaman Nabi Seorang laki-laki berkata Ya Rasulullah Aku punya kebiasaan zina Ya Rasulullah Zina Nabi dengan kelembutannya berkata Mengajak dialog dengan akalnya Zina Kamu tahu Kamu punya ibu Punya Ya Rasulullah Kamu punya adik perempuan Punya Ya Rasulullah Kamu punya anak perempuan Punya Ya Rasulullah Apa kamu rela Jika ada orang berzina dengan adik perempuanmu Atau berzina dengan ibundamu Atau berzina dengan saudari perempuanmu Sepontan Liruhnya seorang Arab berkata Tidak Aku tak rela Ya Rasulullah Baik Akalnya bisa derima Begitu juga wahai saudaraku Kalau engkau berzina dengan seorang perempuan Sesungguhnya engkau telah berzina dengan ibunya seseorang Atau adiknya seseorang Atau anaknya seseorang Tentu disana ada orang yang marah Dia faham dengan akalnya Tapi setelah itu ngomong Tapi saya susah tinggalkannya Ilmu tidak cukup Ilmu tidak cukup Untuk menjadikan dirimu benar Tapi ketawaduan ini adalah Diambil dari guru Kalau sudah biasa Tawaduk dengan guru Mudah tawaduk kepada Allah dan Rasulnya Maka setelah itu Di saat Nabi mendengar Orang tersebut berkata Aku ngerti Ya Rasulullah Tapi saya susah tinggalkan zina Lihat Akhirnya oleh Nabi dipegang dadanya Setelah dipegang dadanya oleh Rasulullah Pandangan matanya bertemu dengan mata Rasulullah Bersama dengan pandangan yang bertemu dengan matanya Rasulullah Saat itu tiba-tiba bergetar Dan tiba-tiba berderai air mata Lalu berkata Demi Allah Ya Rasulullah Boleh saat ini Aku tidak mau berzina lagi Ya Rasulullah Apa bedanya? Saat ini dan detik sebelumnya Karena yang sebelumnya adalah Belum sambung hati dengan gurunya Setelah dipegang tangannya Rasulullah Dan dipegang dadanya Matanya bertemu Akhirnya mata hormat Mata cinta dengan Rasulullah Seketika mengatakan Mulai hari ini aku tidak mau berzina Ya Rasulullah Itulah yang dipahami oleh para ulama Bahasanya Berguru itu penting Nolong itu cepat Ayo sini Selamat berdari Tapi Tidak harus Maka dari itu Tetaplah Anda harus berguru Biarpun memang Orang selamat Tidak harus pakai guru torekoh Tapi Kalau memang Anda ketemu guru torekoh yang Soleh Yang benar Anda masuk Kalaupun tidak torekoh yang resmi seperti itu Anda patuhlah dengan guru-guru yang soleh Maka sesungguhnya dia adalah penyambung Antara dirimu dengan Rasulullah Biarmu tidak masuk torekoh khusus itu Dalam bertesawuf Mungkin guru di kampung kita Yang sangat tawabu Dengan sederhana Dia bukan mursi torekoh Tapi ternyata kita duduk dengan dia Akan semakin lembut Duduklah dengan dia Maka itu Syekh utuhmu Yang menjadi sebab kebukaan hatimu Seperti itu Jadi tidak harus bertorekoh Tidak harus bertorekoh Apalagi kalau torekohnya salah Gurunya guru ngacu Tidak pernah terbukti belajar agama Gara-gara bapaknya meninggal dunia Langsung dinobatkan Jadi Syekh utuh terkoh Al-Jahil Al-Bahlul Musibah ini Akhirnya bohongi orang banyak Namanya kutu'a utarik Pembegal Tidak akan sampai kepada Allah nanti Wallahu'alam disawab